Intro Motivator Mario Teguh dan istrinya Lina baru-baru ini dilaporkan ke polisi karena diduga melakukan penipuan dan penggelapan sebesar 5 miliar rupiah. Melapor adalah Sunyoto Indra Prayitno, seorang pengusaha skincare. Yang mengaku dirugikan karena Lina sempat menjanjikan omsat Sunyoto naik jika menjadikannya sebagai brand ambasador produknya, namun justru mangkir dari perjanjian itu. Hal itu diungkapkan oleh kuasa hukum Sunyoto Jamaludin Kudubun, dilansir Kompas.com pada Jumat 14 Juli 2023. Awal kasus adalah saat pelapor bertemu dengan istri Mario Teguh, Lina, di bandara. Sunyoto pun mengajak kerjasama Mario Teguh beserta Lina menjadi brand ambasador produk kecantikannya. Pelapor ini bahkan disebut telah memberikan uang senilai 5 miliar rupiah. Bahkan pelapor sampai menjual mobil dan rumah demi memenuhi semua permintaan Mario Teguh dan Lina. Namun sayang janji tersebut tidak kunjung didapatkan oleh Sunyoto. Sebagai informasi, Sunyoto sebelumnya telah melayankan somasi sebanyak 3 kali kepada Mario Teguh, namun tidak mendapatkan balasan. Hingga akhirnya ia melaporkan kasus dugaan penipuan dan penggelapan tersebut ke Polda Metro Jaya pada 19 Juni 2023. Karena aksinya itu, Mario Teguh dan Lina perancam kurungan 4 tahun penjara atas dugaan penggelapan dan penipuan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!